Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN & SHARE... ^^ untuk menemani akhir pekan pemirsa UB TV. Selamat penyaksikan dan inilah News Point Highlight hari ini yang akan dimulai dengan berita UB memiliki 4 guru besar baru. Universitas Prawijaya kembali menambah guru besar dalam berbagai bidang. Pada pengukuhan yang dilaksanakan minggu 20 Agustus 2023 terdapat 4 guru besar yang dikukuhkan sekaligus. Mereka adalah Prof. Imam Kuswahyono, Prof. Sudarminto Yuwono, Prof. Deni Widya Nuriawan, dan Prof. Nukholis Hamidi. Keberadaan para guru besar ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi UB dalam bidang keilmuan dan pengabdian masyarakat sehingga reputasi kampus UB akan naik secara global. Selain itu, keberadaan guru besar juga diharapkan mampu meningkatkan kontribusi dalam menjawab berbagai persoalan masyarakat sehingga keberadaan para guru besar ini semakin dapat dirasakan oleh masyarakat secara keilmuan. Prof. Dr. Imam Kuswahyono ini adalah Prof. yang ke-9 di Fakultas Hukum. Mana Pak Dekannya ini? Nah, ini Pak Dekannya. Terima kasih Pak Dekan. Yang kedua, Prof. Sudarminto adalah Prof. aktif yang ke-10 di Fakultas Teknologi Pertanian. Nah, itu Pak Dekannya. Pak Dekannya masih muda. Yang ketiga, Prof. Deni dan Prof. Deni ini Prof. yang ke-19 di Fakultas Teknik. Juga Prof. Nurholis, Prof. yang ke-20 di Fakultas Teknik. Pak Dekannya. Ketua Senat Akademik Universitas Prawijaya, Prof. Nufil Hanani pada sambutan pengukuhan guru besar menjelaskan Universitas Prawijaya sudah menghasilkan 333 profesor sejak berdirinya. Namun untuk saat ini jumlah profesor aktif sebanyak 179 guru besar dari berbagai fakultas. Dalam tahun ini Nufil optimis. Jumlah guru besar akan tembus lebih dari 200 karena terdapat 21 guru besar yang belum dilantik dan 13 guru besar yang baru saja mendapatkan surat keputusan dari pemerintah. Prof. Nufil mengucapkan terima kasih kepada rektor dan para dekan yang mendorong agar dosen di fakultasnya segera mengajukan proses menjadi guru besar di UB. Perlu diketahui bahwa Brawijaya saat ini yang profesor aktif sebanyak 179. Sedangkan yang secara total Brawijaya sudah mengukuhkan Profesor 333. Mulai Brawijaya berdiri. dan yang belum dikukuhkan saat ini 21 Pak Rektor sehingga total yang segera ini adalah 200 profesor dan yang baru juga kira-kira 3 hari yang lalu Alhamdulillah Brawijaya yang keluar SK-nya adalah 13 orang. Terima kasih Pak Rektor, Pak Dekan-Dekan yang luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa selesai dikukuhkan akhir Desember 2023. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Bertambahnya jumlah guru besar di Universitas Brawijaya diharapkan mampu menambah daya tarik UB untuk bekerja sama dengan pihak luar. Menurut Rektor UB, Profesor Widodo, saat ini jumlah perusahaan nasional dan asing yang ingin bermitra semakin banyak. Guru besar MIPA UB ini mencontohkan saat ini terdapat satu perusahaan dari Jepang yang ingin bermitra dengan UB dalam pengembangan rumah sakit dan resort berbasis pertanian. Dirinya berharap tawaran ini dapat dilaksanakan oleh UB dengan dukungan dari para guru besar dari berbagai bidang yang dimilikinya. Sekolah Pasca Sarjana UB terus melakukan berbagai terobosan untuk menarik minat mahasiswa baru. Selama tiga tahun terakhir ini, jumlah mahasiswa baru Sekolah Pasca Sarjana UB mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021, jumlah mahasiswa sebanyak 1.723. Tahun 2022 turun menjadi 1.675 dan kembali naik pada tahun 2023 sebanyak 1.793. Direktur Sekolah Pasca Sarjana Prof. Hussaini mengatakan terus melakukan upaya agar Sekolah Pasca Sarjana UB mampu menarik minat banyak mahasiswa baru dengan meningkatkan kualitas pembelajaran dan mutu lulusan. Sekolah Pasca Sarjana UB juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam bidang publikasi ilmiah dan juga program beasiswa yang diperuntukkan bagi mahasiswa. Baik, jadi kalau kita perhatikan memang tiga tahun terakhir ini mahasiswa program magister maupun program dokter itu sedikit mengalami fluktuasi karena sebagaimana kita ketahui bahwa tahun 2019-2020 kita ada pandemi sehingga banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang belum bisa melanjutkan studinya pada level Pasca Sarjana. Tapi kalau kita lihat data di tahun 2021 itu ada 1.723 mahasiswa Pasca Sarjana dan pada tahun 2022 itu adalah 1.675 mahasiswa dan tahun 2023 itu sebanyak 1.793 mahasiswa Pasca Sarjana. Sehingga secara total di tahun 2023 ini mahasiswa dari program magister dan program dokter ini mengalami peningkatan. Maha siswa Sekolah Pasca Sarjana UB program magister dan dokter datang dari berbagai lapisan dan profesi. Salah satunya Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kediri Sri Ilham Wahyusu Bekti yang mengambil program dokter ilmu administrasi publik. Aktivitas pekerjaan sehari-hari yang banyak bersentuhan dengan masyarakat menjadikan Ilham merasa membutuhkan kemampuan baru agar dapat selaras dengan dinamika masyarakat. Sebagai pejabat publik, Ilham mengaku perlu terus belajar dengan masuk menjadi mahasiswa program dokter di Universitas Berawijaya. Saya mengambil di UB Fakultas Ibu Administrasi Negara karena basic saya S1 itu di Administrasi Negara S2 kebijakan publik di UGM. Lalu ilmu ini sesuai dengan yang saya taruh di lapangan. Yang berikutnya, kenapa saya memilih UB karena sejak kecil saya berita-ita pengen kuliah di Berawijaya. Sedangkan saya mengambil S3 ini karena menurut saya semakin tinggi posisi harus semakin kuat ilmu yang saya miliki. Suatu upaya untuk mempromosikan sodara dan juga profesinya S2, S3. Ilmu amusia negara ini sangat sesuai dengan yang saya lakukan di pemerintah saat nasib negara karena juga tentang pelayan masyarakat, kebijakan negara, bagaimana membuat kemampuan-kemampuan yang bisa memudahkan usaha pada masyarakat. Badan Pusat Statistik Jawa Timur merilis data kinerja ekspor migas dan non-migas Jawa Timur untuk bulan Juli 2023. Pada bulan Juli, ekspor Jawa Timur mengalami kenaikan 2,42% jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Nilai ekspor jatim pada bulan Juli mencapai 1,56 miliar dolar AS dengan didominasi oleh kenaikan ekspor produk non-migas. Ekspor produk migas pada bulan Juli mengalami penurunan. Secara tahunan, kinerja ekspor pada bulan Juli masih kalah jika dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Namun, menurut BPS, kenaikan ekspor produk non-migas menjadi angin segar bagi tumbuhnya industri olahan dan produk lain di Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur pada bulan Juli 2023 mencapai 1,56 miliar USD atau naik 2,42% dibandingkan dengan kondisi bulan Juni tahun 2023. Namun demikian, apabila kita bandingkan dengan kondisi di bulan Juli di tahun 2022, maka ekspor kita itu mengalami penurunan yang cukup dalam 22,18%. Kalau kita lihat lebih dalam bahwa dari sisi migas dan non-migas tercatat di bulan Juli ekspor migas kita mengalami penurunan sangat dalam 81,2% sedangkan ekspor non-migas kita tumbuh 6,91%. Kalau kita lihat dari kondisi tahunannya maka baik ekspor migas maupun non-migas tercatat mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kepala Badan Pusat Statistik Jatim, Dr. Zul Kipli merilis data bahwa kenaikan ekspor non-migas jatim mencapai 99%. Komoditas non-migas jatim semakin menarik perhatian pembeli dari berbagai negara yang menjadi tujuan ekspor. Walaupun beberapa sektor non-migas turun, namun secara umum kontribusi non-migas semakin tinggi dalam struktur ekspor jatim. Hal ini menjadi pertanda bahwa produk non-migas jatim dapat menjadi masa depan ekonomi di Jawa Timur yang mampu membuka lapangan kerja dan mendulang devisa bagi negara. Komoditas non-migas seperti industri pengolahan, tambang dan pertanian menjadi tiga sektor komoditas yang masih terus tumbuh untuk bangsa pasar ekspor jatim. Migas terjadi penurunan yang sangat signifikan, sedangkan untuk yang non-migas untuk sektor pertanian itu juga terlihat baik secara mantuman maupun secara way-on-way itu terlihat mengalami penurunan nilai ekspor. Dimana untuk sektor pertanian dibandingkan dengan bulan Juni tahun 2023 turun 0,73 persen sedangkan dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2022 turun 4,69 persen. Dan kalau kita perhatikan dari bulan kumulatif dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli ini maka kalau dibandingkan dengan Januari-Juli tahun 2022 ekspor kita turun 3,05 persen. Sedangkan untuk ekspor menurut sektor di industri pengolahan secara mantuman terlihat tumbuh positif 7,14 persen namun kalau kita bandingkan dengan posisi secara tahunan maupun secara kumulatif terlihat mengalami penurunan yang cukup dalam. UMKM punya peran signifikan dalam perekonomian nasional Indonesia termasuk kontribusi 60 persen terhadap produk domestik berutu tanah air menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dalam kaitan itu 11 UMKM produk kerajinan tangan disponsori pemerintah Indonesia untuk memamerkan produk mereka di New York dalam pameran bisnis New York Now. Tinggi rendahnya hasil ekspor ini akan berdampak langsung terhadap perekonomian kita dan kalau itu berdampak terhadap perekonomian kita berarti berdampak terhadap inflasi atau nilai tukar kita. Nah disitulah menjadi konsen utama Bank Indonesia. Beberapa UMKM sudah punya pengalaman ekspor dalam jumlah kecil termasuk Nani Susatyo pemilik produk dapur yang terbuat dari kapis atau kerang. Saat ini lebih banyak di dalam negeri terus terang aja dan mulai berkembang ke arah luar. Jadi kalau luar negeri itu sekitar 30-40 persen 60 persennya lokal masih. Produk pakaian milik Asep Rohman Bulau sudah punya pelanggan hingga mancanegara bahkan sudah pernah menghiasi lantai pusana New York Fashion Week. Kesempatan pameran di New York dimanfaatkannya untuk memperbanyak kuantitas ekspor secara grosir. Biasanya kita langsung B2C sih to customer jadi bukan B2B. Nah untuk ekshibisi di New York Now ini kita coba pengen B2B gitu jadi ke wholesaler juga. Pameran New York Now merupakan salah satu pameran create basis to basis terbesar seantero Amerika Utara. Menurut data yang kami kutip dari KJRI sebanyak 78 persen pengunjung yang datang ke pameran ini punya otoritas untuk toko mereka menjadikan pameran ini strategis untuk UMKM Indonesia memasakkan produknya di negeri Paman Sam. Damar jalani bisnis keramik sejak 6 tahun yang lalu dan pameran ini jadi pengalaman internasional pertamanya. Jadi untuk berkembang sampai luar negeri mungkin belum terpikir gitu ya tapi ya ada sedikit terbesit tapi kecil sekali mimpi itu. Di pameran ini produknya ditawar untuk ekspor hingga 4.000 piece sebuah tantangan dan kesempatan untuk damar yang baru punya kapasitas produksi hingga 600 piece per bulannya. Populasi besar dan ekonomi maju membuat Amerika jadi target pasar yang monafit ekspor khususnya untuk produk kerajinan tangan. Produk kerajinan Indonesia sangat potensial di lahap pasar Amerika Serikat meski tetap dihadapkan dengan masalah hubungan jarak jauh. Dari Kota New York Randy Wujaksana VOA Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!